Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ masih banyak jualan burung, pakan burung dan ada beberapa sayur sekarang sudah gede sekali let's go seperti apa kuliner yang akan kita kunjungi legendaris juga ini langsung kita ke sana selamat menikmati wah, selamat menikmati wah, Alhamdulillah ke panggil kali... Yung Ademi Yung Ademi ini adalah pelopor nasi rames yang ada di Pasar Ngazem Rien, pertama kali jualan di sini tahun berapa? tahun 86 tahun 86 Pasar Ngazem belum seperti ini? oh ya belum masih di sana mas di sana iya itu terus ke sini itu pelebaran di sini? iya, iya pelebaran sebenarnya kalau Pasar Ngazem waktu itu Bapak saya pernah cerita disitu banyak jualan burung oh ya apakah dari dulunya memang seperti itu? iya iya jadi bukan Pasar Sayur sebenarnya? bukan Pasar Burung sebagian Pasar Sayur oke terus Yung Ademi itu jualan di sini sejak pagi? iya, sejak pagi dulunya belum ada Corona itu sampai sore sekarang kan ada peraturan lalu jam 3 sudah kukut sudah selesai dari dulu sampai hari ini menu yang selalu ada apa Bu? genjer oh genjer oh genjer bronkos krecek bronkos krecek teri soun oh genjer krecek teri soun iya iya yang lainnya bronkos bronkos legend juga ternyata banyak yang legend dari dulu sudah ada nasi sama bubur apa Bu? nasi bubur dari pertama itu nasi bubur krecek mulai dari regi pintar dan rumi oh regi 500 nggak salah sekarang sampai 7000 sekarang 7000 oh satu porsi 7000 nanti tinggal menambahkan apa yang lainnya? oke siap Bu, saya akan paling nanti makan nasi sama 2 sayur 2 sayur rekomendasi saya demi apa? 2 sayur rekomendasi saya krecek krecek kali tiga kali apa terserah lainnya apa? oh nonton oke krecek kalau mulai masak disini jam itu? jam 3 jam 3 pagi udah udah ke sini mantap sekali dan masaknya masih pakai tungku-tungku ya? iya iya dari dulu ngonton iku ya? kalau kompor nggak boleh dimarai pakai kompor nggak boleh ya areng oh pakai areng dan memang lebih terasa tradisional gitu dan yang kesini juga suka karena ada kalau bahasa sekarang ini ku nonton smokey-smokey alias agak sangit-sangit ini ku menambah nikmat hahaha terus ini juga ada gorengan nah minuman yang selalu ada dari dulu mana Pak? ya teh teh, jeruk udah itu kopi nah sekarang ada tambahan kan jahe serai oh jahe serai jahe serai corona itu kan suruh mpon-mpon Pak Dokowi itu oh iya mpon-mpon untuk daya tahan dobu tambahannya mpon-mpon oke iya ini mah terus pun sangat aku tak merosakan mpah Fitri sambil pesen-pesen nonton mereka hahaha terus pun mpon-mpon oke ini dia menu yang aku pesan sudah ya rekomendasi dari yungademi janganan nah kalau disini tuh namanya janganan kalau bahasa indonesianya masakan nih genjer untung ya alhamdulillah genjer itu masih ada tadi jam 8 udah mau habis terus ada bihun eh kok bihun soun soun goreng genjernya itu nih ada irisan-irisan cabai kemungkinan ini ada rasa jus pedas-pedasnya genjernya dicampur sama tempe terus ada petainya oh my love gokil terus yang sini ini bronkosnya bronkosnya ada tahu terus ada apa ini melinju mpeng ini yang biasanya buat mpeng di deplok-deplok jadi mpeng terus ada telur telurnya kehabisan nggak apa-apa lah kulitnya telur luarnya kuningnya hilang nggak apa-apa nah ini sekitar jam 8-an kurang sudah habis karena ini hari Minggu ya aku kesini terus sama kacang tulu nah kacang tulu itu seperti ini teman-teman aku kayak reviewer mainan hai teman-teman ini ada kacang tulu teman-teman wah kacang tulu yang bisa mabur ini kacang tulu disini oh ada tempenya juga oke lanjut ini aku pakai bakwan tempe sama nanti tulu ini ada tulu juga yang di fermentasi terus di bacem ya mirip sama tempe bedanya dia lebih besar sama kecil yang ini tahu bacem mantap bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim malapun semelidut lezat tost dotst dotst my friend ini lho kue encernya lho nih aku suka nih genjernya itu dia nggak lembek, masih ada tekstur krekes-krekesnya terus ada taste pedas pedasnya lumayan kerasa buat kalian yang nggak begitu suka pedas ini pasti kerasa pedas kalau aku karena sening makan pedas ini aku udah mendapatkan karena dari penglihatannya ada capek-capek aku udah, wah ini pedas ini aku udah kerasa lho apa ya, istilahnya niat ke pasar itu sama mau makan makan enak hmm, kita coba makan sama tulunya ini tempe apa? tempe koro eh, tempe koro tempe koro jatuh bayi bayi tak tako kayak gini koro, sorry, ini... insya lah bro ini lebih manis enak manis ya, karena dibacem terus pulen ini cobain dulu ya, nanti kalau kalian kesini kalian cobain bareng-bareng, kayak gitu karena kalau kalian belum pernah makan yang ini, koro ini mungkin sebagian orang akan kasih, loh kok gini ya kalau kalian terbiasa makan tempe dia lebih pulen tapi aku sebagai orang juga, orang Jawa itu suka ini kucobain berongkosnya, wah ini pake keluar lho ini pake kuah santan nggak terlalu kentar, tapi kalau diantara light itu dia ke atasnya dikit ada sedikit taste-taste ada sedikit taste asem-asemnya ada manisnya masakan harus juga nih biar bingung yang nonton wah, jatuh juga wow, nikmat sekali ya seharusnya seluruhnya nggak apa-apa walaupun dapet putih ya ini emang udah bumbunya yang sedap hmm, dapet peti nya wah kalau kalian nggak pengen lauk yang manis-manis nah, kalau kalian nggak pengen lauk yang manis-manis kalian bisa sambil makan bakwan hmm, nggak angkat aja ini menurutku masalah nas juga tapi pilihan masalahnya ada yang nggak manis ada yang gurih yang asin ada yang gurih ada yang manis jadi kalian bisa memilih disini wow waw 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 jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa habis makan enaknya minum untuk wedang seru nih cobalt oke ini adang seru ada yang menyebutnya jai seru lebih tepatnya setahu aku yang adang seru kalau jai seru itu yang kita temui jai sama seru kalau ini lebih komplit ada kalau mau dicilih-cilih lalui aku nanti kan selase selase terus irisan jaun eh... irisan jaun nah ini seru ini ya digebrek-gebrek terus ada gula batu wah, disini sama jahe jahe keprek, kita ada ini jahe keprek ini jahe keprek wuuuuh pasar ini gak jauh dari keraton jadi suasananya tuh masih mendapat gitu rasa-rasa Jogja nya beda kalau di daerah seturan, babar sari itu beda kalau di area-area masih gak jauh ya sekitar dua atau tiga kilo meter dari keraton tuh Jogja nya tuh masih kental masih kerasa inilah di Jakarta bro jahe nya itu di geprek makannya kerasa disini balance ya, antara semuanya ada semasa seger-seger dari jeruknya terus kerenyes-kerenyes dari selasih josh teman-teman kalau lagi ke Jogjakarta banyak ya rekomendasi dari di uduran tapi kalau kalian pengen suasana pasar dengan masakan yang beragam kalian bisa mampir ke sini ke warung makan yudem nah harganya juga masih terjangkau hanya Rp 7.000 nah siram tinggal kalian nanti milih launya apa aja oke nah teman-teman kalau punya rekomendasi kuliner yang unik legenda semuanya ditulis kotos-kotos mas mas, jangan lupa ya mas ya ampun marah ingin oh lah saya gede banget semuanya telah jatuh kotos-kotos langsung ketika aja di kolom komen ya entah itu di Jogja atau di luar Jogja yang belum pernah kami dokumentasikan kita lagi masukkan Jawa Barat ya silahkan komen di bawah ini sampai oke kedama di video selanjutnya masih di Gulenernya bareng channel YouTube mw selamat lo mw 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 Terima kasih telah menonton!